Sebagai upaya mengejar target percepatan vaksinasi di destinasi-destinasi wisata, pada Senin 8 November Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan kegiatan sentra vaksinasi untuk pelaku usaha pariwisata, UMKM, dan masyarakat umum di kawasan wisata Pantai Amal. Wali Kota Tarakan, Hyrule, mengatakan dalam kegiatan vaksinasi tersebut seribu dosis vaksin disiapkan. Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 8 hingga 9 November tersebut diharapkan bisa mendorong capaian vaksinasi. Ada pun pertimbangan pelaksanaan vaksinasi kali ini di kawasan wisata Pantai Amal karena berkaitan dengan kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di mana pelaksanaannya berkaitan dengan vaksinasi di lokasi pariwisata sehingga dipilih kawasan wisata Pantai Amal yang akan menjadi ikon Kota Tarakan nantinya. Kota UMKM dan pelaku dunia usaha di industri pariwisata lah yang berkaitan. Karena ini di-endorse oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Targetnya berapa? Hari ini sih seribu target. Apa? Dua harinya seribu. Sementara itu, Perwakilan Koordinator Area Kalimantan Direkturat Pengembangan Destinasi 2 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widayanti Bandia mengatakan kegiatan sentera vaksinasi merupakan upaya mendorong masyarakat khususnya yang bergelut di destinasi pariwisata di Kota Tarakan agar memberikan kenyamanan bagi orang yang akan datang ke Kota Tarakan. Ada pun kegiatan sentera vaksin kali ini, tidak hanya dilakukan di Tarakan saja, sebelumnya sudah dilakukan di beberapa destinasi wisata seperti di Gurentalo, Ambon, Mandalinka, dan Toba. Terkait pertimbangan mengapa pelaksanaan kegiatan sentera vaksinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan di Kota Tarakan, karena hanya Tarakan yang menjadi satu-satunya wilayah di Kalimantan Utara yang sudah siap dibandingkan daerah lainnya. Kita ingin mendorong masyarakat khususnya di destinasi pariwisata yang ada di Kota Tarakan untuk ada keinginan vaksin agar mereka merasa nyaman. Jadi orang yang datang ke Kota Tarakan itu sudah merasa nyaman, khususnya di destinasi pariwisata seperti di Akmari. Jan Nuryansyah melaporkan